Selamat sore teman-teman, kali ini aku ada di Taman Ismail Marjuki, lokasinya dekat stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Nah hari ini aku akan keliling di Taman Ismail Marjuki, yuk ikutin perjalananku. Teman-teman, pertama aku lihat adalah map, ada apa aja di Taman Ismail Marjuki. Dan pertama tempat yang aku tuju adalah ini dia, Perpustakaan Jakarta. Nah kita mau naik ke atas ya, lokasinya ada di lantai 2 dari gedung Alisa Dikin. Nah ini cuma kok eskalatornya mati ya teman-teman. Waduh, aku datang di hari, hari libur sini, tutup apa buka ya. Coba kita lihat, tutup 8-10 Februari teman-teman, aduh. Oke lah, kita lihat nih ada toiletnya teman-teman. Lagi mumpung sepi dan gak ada orang, coba aku mau cek ya. Wah, toiletnya bersih ya. Ada sabun cuci tangan, pengering tangan. Dan juga toiletnya juga bersih nih. Toilet duduk semua teman-teman, bagus ya. Tuh, ditambah ada kopi kenangan. Apa gak makin keren, makin betah nih buat nongkrong di sini teman-teman. Nah, teman-teman, aku lanjut lagi nih ya, keluar dari gedung Alisa Dikin nih, yang ada di sebelah kiriku. Nah, terus aku jalan nih di pelatarannya Taman Ismail Marjuki. Di sini tuh banyak juga ya, orang-orang tuh untuk jalan-jalan, bawa anak. Tuh, buat sekedar duduk nongkrong aja tuh seru banget kan. Nah, ini adalah planetarium dan os... Nah, ini gedung Alisa Dikin nih teman-teman, yang tadi aku naikin ya. Untuk ke perpustakaan Jakarta, gedungnya tinggi banget ya. Dan ini gedung yang sangat panjang di Taman Ismail Marjuki dan baru direnof ya. Keren ya teman-teman. Teman-teman, Taman Ismail Marjuki ini adalah tuh salah satu pusat seni dan budaya yang menjadi ikonnya Jakarta, teman-teman. Tempat ini tuh udah lama menjadi destinasi unggulan bagi pecinta seni dan wisatawan yang mencari tempat wisata seni juga menawarkan beragam daya tarik. Seperti memadukan seni, musik, sastra, dan astronomi dalam satu kompleks yang menarik, teman-teman. Nah, dengan beberapa daya tarik tersebut, teman-teman, membuatnya menjadi salah satu tempat yang wajib untuk dikunjungi, teman-teman. Jadi, teman-teman, yang ada di Jakarta sekali-sekali, mainlah ke Taman Ismail Marjuki. Nah, ini teman-teman, Teater Jakarta. Keren banget ya. Tuh, tempat ini tuh di hari libur bisa dipakai untuk orang tuh duduk-duduk santai nongkrong di sini ya. Wow, megah sekali bangunannya ya. Dan tinggi, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini ya, bisa banget ya untuk naik kendaraan umum, ataupun kereta, ataupun bawa kendaraan pribadi, baik motor, ataupun mobil ya. Karena di sini pun ada parkirannya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa parkir di gedung. Ada di gedung Taman Ismail Marjuki ya, khusus parkirannya. Tapi, kalau yang bawa motor, mau parkir di depan juga bisa, teman-teman. Kalau nggak mau ribet, masuk basement. Tapi ya, parkirannya agak mahal sedikit, karena dia langsung dipatok. Begitu, teman-teman. Nah, ini aku lanjut lagi ya. Setelah dari Teater Jakarta tuh, aku penasaran sampai di ujung. Ini ada gedung apa sih? Dan kayaknya sedikit orang yang berkunjung di sini nih, teman-teman. Ada apa ya? Tuh, ini masih ada lahan nih, teman-teman. Ya, mungkin nanti nextnya bisa dibangun juga sih, buat jadi gedung kesenian baru. Nah, ternyata, teman-teman, di sini tuh ada... Oh, apa ini ya? Oh, masjid, teman-teman. Marilah kita jaga masjid kita. Wah, lengkap sekali ya. Masjidnya juga bagus lagi, teman-teman. Ada namanya Masjid Amir Hamzah. Wow. Buat teman-teman yang ke sini, yang untuk mau ibadah, sholat, bisa banget ya. Dan di sini toiletnya tuh banyak, teman-teman. Teman-teman, di belakangku ini adalah Masjid Amir Hamzah. Yang tersedia di dalam Taman Ismail Marjuk. Jadi, teman-teman yang mau ke sini, yang bagi umat muslim, bisa banget ya. Enak, karena udah ada masjidnya. Jadi, ibadah kita gampang, gak perlu khawatir lagi. Teman-teman, posisiku tadi, sekarang tuh di sini. Posisi nomor 10. Adalah Institut Kesenian Jakarta ya. Dan di sini, Kesenian Teater Tuti Indra Malun. Apa mungkin ini ya? Tempat gedungnya ya? Nah, oh iya ini. Itu dia, Institut Kesenian Jakarta ya. Keren ya? Mural-muralnya nih, gambar-gambarnya. Teman-teman, di sini tuh ada regulasi. Satu, gak boleh buang sampah sembarangan, dilarang membawa binatang peliharaan, dilarang merusak tanaman, merusak fasilitas. Melukakan pandalisme nih, gak boleh coret-coret ya. Dilarang bermain skateboard di area indoor, dilarang membawa senjata api. Dilarang membawa narkotika, psikotrika, dan minum alkohol. Jadi, itu gak boleh dibawa ya. Kita harus ikuti naturan. Bagus ya, karya-karya mereka tuh. Wah, aku kayaknya gak bisa nih kalau gambar kayak begini, sebagus ini. Luar biasa di anak seni. Keren. Di pintu ini tuh, Yayasan Seni Budaya Jakarta, Sekolah Pasar Sarjana. Tapi, naik ke atas ya. Saat ini kan hari libur, jadi dia tutup. Keren banget. Yuk, kita ke tempat selanjutnya. Mumpung masih sore. Gak sore ini. Udah jam 6, tapi masih terang banget ya. Nah, ini termasuk gedung Institut Kesenian Jakarta ya. Jadi, dari sini teman-teman, sampai tadi yang di tempat mural itu ya. Itu gedung IKJ. Cuman hari libur ya, tutup. Aku lanjut lagi nih, teman-teman. Jalan. Kita mau masuk ke satu gedung nih. Ada gedung yang bagus. Aku gak tau isinya apa ini. Yuk. Nah, tuh udah mulai kan. Kayaknya ada galeri-galeri gitu ya, teman-teman. Apa sih ini? Ternyata ada merayakan gastronomi Indonesia, teman-teman. Dari tanggal 2 sampai 11 Februari, dari jam 10 sampai jam 20. Satu ya tadi, kalau gak salah teman-teman. Nah, di sini nih, ada tulisan pesan dan kesan. Coba yuk, kita liatin pesan dan kesan teman-teman yang ada di sini semua ya. Wah, banyak ya tuh. Ada yang bilang, Selin, happy birthday. Mana lagi ya? Tuh, mantap. Iban ini bagus banget. Terus ada lagi, wish me luck. Wow, semoga yang ditersemogakan. Wah, banyak ya pesan-pesan harapan buat acara ini. Ataupun harapan buat teman-teman yang menulis. Ya, tentunya harapan kita semua baik ya. Seperti ini tuh. Yang semoga, yang disemogakan dan tersemogakan. I love you, Mala. Wah, ada pesan juga cinta. Nah, kali ini aku juga mau tulis pesanku. Adalah, semoga, apa nih ya? Semoga, Maret 2024. Oh, aku tahu. Youtube. Bisa, kalian tahu semua. Apa harapan setiap youtuber kecil adalah monetisasi, teman-teman. Teman-teman, amin. Dari Nia Husing. Oke, teman-teman. Nah, ini harapanku adalah aku tulis di sini ya, teman-teman. Dan hari ini aku tulis tanggalnya 8 Februari 2024. Jadi, teman-teman, kalau yang mau datang nih, sampai tanggal 11 Februari, bisa nih tulis harapannya di sini, teman-teman. Wow. Yuk. Kita lanjut lagi perjalanan kita nih, teman-teman. Ada di gedung. Gedung ini ada apa aja tuh? Ini ada karya seni. Ini kayaknya ruangan seperti tampilan untuk judulnya tuh Pesta Adat ya. Tuh. Keren ya. Terlihat ya. Yang bisa begini tuh cuma anak-anak seni. Keren deh. Nah, ini juga ditampilin ya. Sayur-sayurannya. Ada kangkung. Ada apa nih ya? Wah, ada itu. Jentung pisang ya, kalau nggak salah tuh. Wah, jeruk nipis, teman-teman. Wow. Dan ini kayaknya tempatnya yang rempah-rempah ya. Wah. Ini sih estetik banget ya. Teman-teman, tahu nggak sih? Masuk di sini tuh gratis. Kalian bisa nikmatin. Untuk sebagus ini. Apalagi teman-teman yang bawa anak-anak yang masih sekolah. Ini tuh pengetahuan banget ya. Buat anak-anak kita. Supaya tahu nih tentang seni. Nah, ini nih. Seperti ini adalah. Ini alat-alat memasak zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan udah keren. Udah ada kompor gas, blender. Kalau dulu kan belum ada. Masih pakai ulekan yang tradisional. Pakai kendi. Nggak ada panci guys. Nah, tuh. Bener-bener tradisional banget ya. Ditampilkan. Keren. Nah, di sini. Adalah. Tempat kulineran di seluruh Indonesia. Yang digambarkan dalam peta ya. Ini makanannya sesuai peta ya. Di sini kan sumbar nih. Kalau kita lihat. Jadi ini makanannya sesuai sumbar. Ada ayam galundi. Rendang cokan. Sambal bacang. Gais nekola. Sae ternyata di Arinias. Ada sagu juga ya. Nah, ikan sae. Senurung kelah. Baru denger nih karo. Nah, di sini nih. Untuk Bangka Bliktung. Ada lempah. Ada bembang menggale. Ruah. Nah, kita Jakarta ada nggak ya? Jakarta. Wah, nggak ada ya. Jangan ada Jakarta. Sini ada dari Gunung Kidul, Jawa Tengah. Belalang. Untuk makan juga. Keluh rembang. Dari rembang itu teluh mericau. Ini jarang-jarang dan asing ya. Ayam tuyuhan. Untuk ginung kidul. Nah, ini dari Nusa Penida. Oh, bubur leduk. Hampir mirip kayak bubur manadu. Nah, dari Endi. Lawar paku. Endi ada lagi. Koropaga. Nah, Sulawesi Tenggara. Ikan dole. Ih, dangke. Dangke tuh kalau dalam bah sambonya. Terima kasih. Tapi ada makanannya Sulawesi Selatan. Dangke. Apa nih ya isinya? Kayaknya kelapa. Wah. Nah, ini adalah masakan tradisional yang dapat bertahan lama dan dikonsumsi dalam waktu lama dengan metode yang tradisional ya. Seperti ini tuh ada tauco. Tadi tuh aku juga lihat ada oncom ya tuh. Oncom sih yang aku sering makan dan tauco ya teman-teman. Wow. Jadi bener-bener ditampilkan ya karya-karya makanan tradisional yang ada di Indonesia. Tuh. Ada toilet juga teman-teman. Nah, ini aku langsung keluar dari gedung ini. Cuman. Cuman. Uh, ini apa nih teman-teman. Tim Pusaka Raya. Momen perjalanan Tim Pusaka Raya Nusantara. Wow. Ini kali ya yang mereka tampilin ya. Mulai dari kuliner. Bahkan rempah-rempahan, sayur-sayuran, dan juga pesta adat. Wow. Keren banget sih. Anak seni sih bakal betah banget ya kalau datang ke sini ya. Ngelihat karya seperti ini. Tuh teman-teman. Oke deh. Kita lanjut. Oh, ini tuh gedungnya Galeri S. Sujojono. Galeri Emilia Suesnasa. Merayakan Gastronomi Indonesia. Wow. Keren-keren. Terima kasih yang sudah mengadakan acara ini ya. Luar biasa. Nah, ini teman-teman. Dari ruang galeri tadi tuh. Di sini tuh ternyata banyak banget ya forecourt. Wah, banyak jajanan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke sini tuh. Tuh gak usah takut lagi kelaperan ya. Tuh ada minuman otomatis ya. Wah. Di dalam ada. Di luar juga ada teman-teman. Tuh jajanannya tinggal kita pilih deh. Mau di dalam atau di luar. Enak banget kan. Jadi teman-teman yang rumahnya di Jakarta tuh. Datanglah sekali-kali. Untuk ke Taman Ismail Marjuki. Menikmati sore ya. Karena di sini tuh enak banget. Nah, ini teman-teman. Kotak box pink ini. Ini adalah kayak foto box ya. Yang otomatis nanti kita tinggal scan barcode. Fotonya bisa masuk ke handphone kita ya. Ini kayak kakak-kakak ini ya. Lagi mencoba foto tuh. Keren kan? Wow. Fasilitasnya benar-benar mendukung deh. Buat makin betah. Buat nongkrong di tempat ini ya teman-teman. Nah, ini aku masuk lagi ke sisi lain dari gedung yang belum aku kunjungin tadi ya. Fasilitasnya di sini. Enam itu adalah gedung O Parkir. Enam itu teater Jakarta. Ini yang tadi empat gedung. Wah ini. Muralnya keren ya. Mereka buat tuh warnanya cantik banget ya. Detail. Tuh keren. Sagu Papua untuk apa tuh ya. Enggak terlalu kelihatan jelas teman-teman. Nah, lihat tuh ya. Menanam kehidupan. Wow. Lihat ada gambar si Meyong. Gila. Keren banget sih karya muralnya ya. Dan ditambah nih. Ada gedung tinggi di belakang sini ya teman-teman. Aku gak tau itu gedung apa. Tuh. Ada juga kan teman-teman. Yang buat foto-foto. Karya anak seni tuh keren-keren deh. Luar biasa deh. Sepertinya nih. Safe Team ini adalah tempat komunitas anak-anak seni ya. Wah. Keren. Tapi disini yang masuk khusus untuk kayaknya deh yang anggota-anggota aja teman-teman. Teman-teman. Ini adalah salah satu rekomendasi buat teman-teman yang mau hangout di sore hari menjelang malam ya. Karena banyak banget kesenian disini ya. Apalagi mural-mural gambar. Dan bener-bener bagus banget. Dan buat teman-teman yang suka seni gambar-gambar. Kalian wajib banget kesini sih. Masuknya tuh gratis. Parkirnya juga mudah. Jadi buat teman-teman yang mau naik keras Jakarta juga gampang. Apalagi naik kereta. Deket banget dengan stasiun cek ini. Yuk teman-teman. Main ke Taman Ismail Marjuki. Salah satu icon Jakarta. Untuk kita nikmatin dan melihat karya-karya anak seni. Oke teman-teman. Selain saya sudah perjalanan di Taman Ismail Marjuki pada sore ini. Biarlah video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.